Bagaimana perasaan kalian jika kalian memiliki seorang ibu yang merupakan orang tua kalian satu-satunya, tapi dia malah memilih pergi bersama dengan pria lain dan menelantarkan kalian? Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Nobody Knows. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke cerita filmnya. Suatu hari, ada seorang ibu bersama dengan anak laki-lakinya. Mereka ini baru saja pindah ke apartemen baru mereka. Setelah mereka tiba di sana, mereka bertemu dengan pemilik apartemen. Seolah-olah mereka ingin memperkenalkan diri kalau mereka adalah penghuni apartemen tersebut. Tidak berapa lama, ada dua buah koper milik anak dan ibu ini. Dan ketika mereka membukanya, ternyata isi dalam koper-koper tersebut adalah anak-anak dari si perempuan ini. Di mana yang satunya adalah anak laki-laki dan yang satunya lagi adalah anak perempuan. Jadi sekarang di dalam apartemen tersebut terdapat empat orang. Nah pas malam harinya, anak laki-laki yang pertama ini datang ke sebuah stasiun dan menjemput seorang lagi anak perempuan yang ternyata juga adalah saudara kandungnya. Jadi sekarang total orang di dalam apartemen tersebut ada lima orang. Seorang ibu, anak pertamanya yaitu Akira, anak keduanya itu perempuan bernama Kyoto yang dia tadi jemput di stasiun. Anak ketiganya itu Shigeru yang ada dalam koper dan anak keempatnya itu bernama Yuki. Si perempuan juga yang juga berada dalam koper tadi. Nah karena si pemilik apartemen ini cuma tahu kalau di dalam apartemen mereka itu hanya dihuni oleh dua orang, maka adik-adik Akira ini yang lain itu dilarang untuk keluar dari apartemen. Mereka hidup di apartemen tersebut awalnya sangat bahagia dan si ibu ini melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Dia itu pergi pagi hari untuk bekerja dan kembalinya pada malam hari. Sampai pada suatu hari si ibu ini tuh memiliki seorang pacar. Yang namanya juga pacar baru, akhirnya bucinya pun akut. Saking bucinya dia terhadap pacar barunya ini, dia tuh rela meninggalkan keempat anaknya dan tidak kembali ke rumah. Untungnya dia tuh meninggalkan beberapa uang untuk kebutuhan anak-anaknya selama dia tidak ada. Jadi setelah ibunya pergi, Akira pun mengambil alih urusan rumah tangga mereka. Akira pun sering keluar berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya dan juga ketiga adiknya. Setelah keuangan mereka semakin menipis, Akira ini mendatangi ayah kandunya. Namun sayangnya, ayah kandunya cuma memberikan beberapa uang juga dan juga mengatakan kalau itu adalah uang terakhir pemberiannya. Untungnya tak berapa lama ibu mereka ini kembali ke apartemen mereka lagi. Mereka sangat senang akan kedatangan ibunya. Ibunya pun melakukan tugasnya sebagaimana yang selalu dia lakukan. Tapi setelah itu, ibunya pergi lagi untuk kedua kalinya. Ternyata dia langsung mengundurkan diri dari pekerjanya. Dan yang lebih parahnya adalah, ibu mereka ini tidak meninggalkan uang untuk anak-anaknya. Jadi bisa kalian bayangkan, empat anak kecil itu ditinggal dalam sebuah apartemen tanpa orang dewasa. Setelah kepergian ibu mereka, keempat anak ini mencoba untuk bertahan hidup di apartemen tersebut. Dengan Akira sebagai kepala keluarganya. Untungnya, mereka itu masih mendapatkan kiriman uang dari ibu mereka. Tapi hanya beberapa untuk masing-masing anak. Setelah itu, tidak ada lagi kiriman uang dari ibunya. Akira pun berusaha untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran mereka. Hingga pada akhirnya, ketika keuangannya semakin menipis, Kyoto adik Akira yang perempuan ini yang selalu menabung untuk membeli sebuah piano, memberikan uangnya kepada Akira untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika mereka mengumpulkan semua tabungan mereka, di hari itu adalah hari pertama Akira dan adik-adiknya keluar dari apartemen. Dan ketika ada orang yang melihatnya, Akira mengaku kalau mereka adalah sepupunya. Peribahasa lebih besar pasak daripada tiang ini berlaku untuk Akira dan adik-adiknya. Ya bagaimanapun juga, yang namanya pengeluaran kalau tidak diimbangi dengan pemasukan, pasti lama-kelamaan uang akan menjadi surut. Begitupun dengan keuangan Akira berserta dengan adik-adiknya. Akira pun mencoba untuk mencari bagaimana dia dan adik-adiknya tetap bisa makan. Namun sayangnya Akira ini masih berumur 13 tahun, di mana orang yang bisa bekerja pada waktu di Jepang saat itu harus berumur minimal 16 tahun. Jadi waktu itu Akira hanya bisa mendapatkan belas kasihan dari pegawai supermarket. Namun itu juga tidak bisa memenuhi gisi dia dan adik-adiknya. Nah, karena ibunya ini sudah lama tidak pulang, akhirnya banyak tagihan-tagihan yang mereka tidak bayar. Dari tagihan air, listrik, dan juga sewa apartemen. Untungnya nih si pemilik apartemen ini baik dan tidak terlalu mendesak Akira. Namun untuk tagihan air dan listrik itu terpaksa harus dimatikan. Sehingga di apartemen Akira itu gelap dan airnya tidak mengalir. Karena tidak memiliki air di apartemen mereka, akhirnya Akira dan adik-adiknya itu sering menenteng ember dan juga botol-botol yang bisa diisi air. Dan mereka bawa ke apartemen mereka. Yang jelasnya keadaan Akira beserta dengan adik-adiknya ini mirip dengan gelandangan. Suatu hari akhirnya Akira memiliki seorang teman perempuan. Si temannya ini bilang kepada Akira untuk menghubungi dinas sosial. Tujuannya untuk membantu mereka. Tapi Akira menolak karena dia tahu jika dia menghubungi dinas sosial atau penitipan anak, maka dia dan saudaranya akan terpisah. Akhirnya Akira bersama dengan adik-adiknya yang memilih untuk bertahan hidup sebagaimana yang mereka bisa. Teman Akira yang satu ini pernah ingin membantu Akira dalam urusan keuangan. Namun ketika Akira mengetahui kalau temannya ini karaoke dengan om-om, Akira pun menolak bantuan tersebut. Mulai saat itu hubungan pertama mereka menjadi renggang. Akira pun kembali melanjutkan hidupnya bersama dengan ketiga adiknya yang semakin parah. Hingga pada suatu hari adik laki-lakinya yang bernama Shigeru ini memakan kertas. Sakin mereka sudah tidak memiliki persediaan makanan. Karena keadaan mereka semakin parah, akhirnya salah satu dari adik Akira yang bernama Yuki ini meninggal dunia. Karena terjatuh dari kursi. Saat itu ketiga anak kecil ini menetap kosong kepada mayat adiknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Di hari berikutnya Akira mendatangi teman perempuannya ini dan meminjam uang kepadanya. Tujuannya adalah dia ingin membawa Yuki ke tempat yang banyak pesawatnya. Akhirnya Akira teman perempuannya Kyoto dan Shigure berusaha untuk memasukkan Yuki ke dalam koper. Dimana koper tersebut adalah koper yang Yuki tempati saat datang pertama kali ke apartemen tersebut. Saat mereka mencoba memasukkan Yuki ke dalam koper tersebut, Kyoto berkata kalau tubuh Yuki semakin membesar dan tidak seperti dulu lagi. Padahal itu disebabkan karena pembengkakan karena mayat Yuki yang tidak segera dikubur. Setelah semuanya beres, Akira dan juga teman perempuannya Pum pergi menguburkan Yuki. Di tempat dimana Yuki bisa melihat banyak pesawat yang lewat. Itulah akhir dari film Nobody Knows. Jadi setelah saya menonton film ini, yang saya pikirkan adalah anak-anak yang ditelantarkan di luar sana itu tidak memilih kalian menjadi orang tuanya. Kalau kalian tidak siap untuk menjadi orang tua, sebaiknya gak usah jadi orang tua.